Sebanyak 147 jiwa warga Dusun Soropati Hargo Tirto Kokap Klonprogo mengungsi ke pendopo warga di dua titik posko pengungsian yaitu di desa Hargo Tirto dan Hargo Wilis. Meski masih berbahaya, warga berharap segera mendapat kepastian kapan dapat kembali ke rumah masing-masing. Beginilah suasana di posko pengungsian warga terdampak tebing lonsor di Dusun Soropati Hargo Tirto Kokap Klonprogo. Karpet pengungsian di alas si karpet sedangkan terpal digunakan sebagai diding darurat untuk menahan hembusan angin. Posko pengungsian dibagi menjadi dua titik. Posko yang berlokasi di Dusun Celapar I, desa Hargo Wilis, Kokap Klonprogo ditempati 69 jiwa warga RT5, RW2 Soropati. Sedangkan 76 jiwa warga RT4 Soropati menempati posko II di desa Hargo Tirto Kokap. Saat ini para pengungsi berharap mendapat bantuan bantal dan hiburan karena tidak ada aktivitas yang dilakukan pengungsi di lokasi pengungsian. Sedangkan untuk kebutuhan logistik, Tagana Dinsos Diy membuka dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi. Dan minta segera pemerintah itu memperlakukan supaya mendapatkan informasi yang jelas supaya nanti bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau di sini malam, kondisinya kenapa, Pak, kan, dingin pasien warganya? Sudah ada fasilitas dari pemerintah, baik itu sulimut, bantal, dan sebagainya. Terkait kemungkinan warga kembali ke rumahnya masing-masing, Pemkap Klonprogo masih menunggu hasil penelitian dari UGM. Kita di sini harus berapa lama, kami harus komunikasi dengan UGM. Saya tidak bisa lalu berandai-andai, kami harus mendapatkan suatu informasi yang tepat, sehingga saya tidak mau masyarakat yang ini nanti menjadi korban lagi. Kalau memang UGM bisa setepatnya memberikan informasi ke kami bahwa lokasi itu aman, ya setepatnya bahwa Bapak-Bapak Ibu-Ibu pengungsi ini akan kami kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi apabila lalu hasil dari UGM ini masih agak panjang, kami akan melakukan evaluasi. Apakah lalu tetap di sini, apakah lalu kita jadikan di tempat yang lebih layak. Dalam beberapa hari ke depan, pengungsi masih membutuhkan beras dan makanan pelengkap lainnya untuk kebutuhan logistik. Pras Dewati melaporkan untuk NET.